Intro Tingkatkan kualitas infrastruktur dalam kota Tembilahan Pemerintah Kabupaten Indra Gerihilir alokasikan 1,8 miliar rupiah untuk peningkatan jalan HR Subrantas Peningkatan jalan yang menjadi salah satu pusat lalu lintas pada di kota Tembilahan terus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Indra Gerihilir PJ Bupati Inhil Herman diselah berbagai kesibukannya meninjau pengerjaan rehabilitasi Jalan Subrantas sepanjang 500an meter 1,8 miliar rupiah dikucurkan untuk rigit beton sejumlah ruas di Jalan Subrantas yang berlubang PJ Bupati Herman mengatakan peningkatan infrastruktur terus menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Inhil untuk mendorong kemajuan daerah Dalam tinjuan tersebut Herman juga menekankan pentingnya kualitas dan pengerjaan selesai tepat waktu Di Dinas Tewu ya, tetap mengawasi pekerjaan untuk rigit panjang jalan seberatnya Jadi pekerjaan ini panjangnya kurang lebih 53 meter Insya Allah kalau prediksi kita, kalau satu hari rata-rata 80 meter mungkin yang paling lama satu bulan selesai mudah-mudahan tidak ada halangan setiap hari mereka kekerjaan pagi, buka, besok asap ini habis, juhur biasa mereka akan kekerjaan Nah kalau hari ini aja dapatnya 80 meter, saya yakin insya Allah ada yang panjang lah, 503 meter insya Allah satu bulan sampai sembilan setengah, ini selesai 100% dan ini sangat penting bagi kita hari ini jangan jalan dalam kota yang mulai hari ini hancur insya Allah, pelan-pelan kita perbaiki Penekanan tersebut juga ditekankan Herman terhadap sejumlah peningkatan infrastruktur jalan lainnya yang saat ini tengah berjalan di Kabupaten Inhil Daniel Rizal melaporkan